Aku juga pengen tinggal sama orang tua aku, tapi suami gak mau tinggal bareng Ntar aku nangis Gini, kalau dalam hal aku Halo Ini kayak momen-momen yang beda So, basically Jadi gini, kita ini kan beda ya Terus orang-orang pada wondering Ini kenapa sih dua orang beda ini bisa bersatu? Jadi kita akan mulai Menelaah, sebenarnya perbedaan kita tuh dimana? Dan kita mau kasih tau, kita mau jujur-jujuran disini Karena kan pandangan kita yang selalu beda Itu membuat kita Oh my God banget ya kan Jadi kita ngerasa kayaknya Kita tuh pengen deh sharing gitu How to survive Tapi sebenarnya kita mau part dari perbedaan paling mendasar Yaitu Siapakah kita masing-masing Jadi kita tuh perkawinan jago Jago Rontalo Jadi biasanya kalau udah dua suku berbeda itu kan Juga banyak banget perbedaannya kan Ngerti ya Rasi? Jadi gini, oke Kita coba ngomong pakai bahasa kita masing-masing dulu ya Gini, oke Aku pean ngerti Sampai ngerti ya? Sejauh orang? Orang Orang, yuk Tapi bisa ngerespon tuh Iya bisa tenang Orang Bagai sebagi itu apa sih bahasa Jawa nya Aku iku Kebiasaan Dari aku Tessih kecil iku Bapak Aku kalau ibuku iku Sering ngomong bahasa Jawa Tapi ya Dudu bahasa Jawa sing halus Ngerti ora sih? Ngerti ora aku ngomong apa? Masa ora Bapakmu kan dulu kan ini Bapakmu kan orang Gorontalo Tapi kan Ini apa? Orang Jawa Jawa Gorontalo Bukan dia sama orang Gorontalo Bener kan? Orang Gorontalo Iya kan? Keturunan Jawa Masa? Orang Jawa yang diasingkan ke Gorontalo Masa? Jaman dulu penjajahan Iya Makanya namanya aja Sutomo Tapi kan ada Dataunya Iya itu fam Gorontalo nya Tapi namanya Sutomo Fam dari neneknya Surati Noyo Gede di Surabaya Makanya bisa ngomong Jawa Mama orang? Gorontalo Asli Asli Tapi lahir di Jakarta Jelasinnya pake bahasa Gorontalo dikit? Gak bisa Bisa dikit-dikit Suka gangguin orang Bener gak bisa Itu yang anak kecil di Gorontalo Kamu suka gangguin pake bahasa Gorontalo? Itu bukan pake bahasa Gorontalo Itu cuman logat aja Ada beberapa isla-isla Yang kamu familiar sama Gorontalo itu apa? Titalieti Itu apa? Bandel gak salah Enak bandel Bagaimana gitu ya Jadi Karena background kita kan beda Maksudnya Sukunya beda Nek ngomahku Nek ngomongnya Semuanya tuh Apa ya? Gak ada yang kenceng Gak ada yang ngomongnya tuh Nek misu Ya misu tapi ya Orang bengok-bengok Gak teriak-teriak gitu loh Nah Baraku nikah Karo Sampean Niki Karo koe Iya karo koe Tapi karo koe kan Kasar sebenernya Karo koe Lebih kasar lagi Karo sampean Aku kusyuk Iya Karena kayak Nada dasarnya tuh di la Bukan sol Tapi la Ya kan Kerubuk-kerubuk Emang kamu waktu dulu Waktu di rumah emang gitu ya? Kayak Lumayan kenceng gitu Ngomongnya Ya Ya begitu lah Biasa Bagi kita Biasa-biasa aja begitu Kalau misalnya dulu tuh Dimarahin Itu sekenceng apa? Ngomongnya Iya Radanya Atau misalnya Manggil orang deh Atau manggil apa gitu Kenceng lah Sampe kedengeran Sampe Kedengeran satu rumah kali Kalau lagi marahin siapa gitu Iya kedengeran Terlepas dari Suku dan segala macemnya Kalau menurut kamu tuh Susahnya relationship tuh apa sih? Susahnya relationship Let alone Pernikahan Karena Di acara ini Di show ini Kita bakalan Ngangkat Akhirnya bakalan ngasih Kesempatan buat siapapun Pasangan-pasangan di luar sana Yang mau Cerita Curhat Gitu Kadang-kadang orang tuh Cuma perlu didengerin Kadang-kadang juga gak perlu Saran Tapi kadang cuma You know Kayak Meluapkan Rasa aja Gitu kadang-kadang Sama gak sih lo Ceritanya sama cerita gue Relationship lo Gitu kan Kadang-kadang orang mikirnya tuh Kalau selebritis tuh Kayaknya hidupnya Lancar-lancar aja Gitu Prinsipnya Siapapun itu adalah Semuanya adalah manusia Iya Siapapun dia Siapapun dia Mau di selebriti Mau di ini Ini manusia Ya udah normal-normal aja Ada hidup normalnya Iya cuman gak kelihatan Padahal pun real normalnya tuh ada Iya cuman kebanyakan gak terlalu kelihatan Gitu Kayak misalnya nih Misalnya nih Kalau public figure punya masalah gitu Gak bisa ditunjukin ke publik Gak bisa ditunjukin ke publik Banyak Banyak faktornya Karena publik maunya Cuman ngeliatnya dia sebagai Itu Banyak faktor Karena misalnya Kalau berita Yang agak kurang enak Tentang public figure Cepat lebih cepat meledak Daripada berita tentang Si Anu Si ini Yang mungkin publik Gak terlalu kenal Gitu Nah nanti kan efeknya jadi panjang Entah ke psikologis Keluarganya Anak-anaknya Atau mungkin Ujung-ujungnya kekerjaannya Gitu Banyak lah Makanya mungkin banyak Public figure yang memilih Kehidupan pribadinya Udah di keep aja sendiri Gitu Makanya Di sini Di show ini Kita tuh mau ngerasa kayak Kita tuh juga punya masalah loh Oke Masalah kamu Minggu ini apa Ya gitu Kita mulai cerita Masalah aku minggu ini Yang related ke apa ini Anything Masalah aku minggu ini Kan ini PPKM Pas mulai Anak-anak Mulai sekolah Gitu kan Jadi Itu masalah Enggak Ini orang pengen Jadi masalah Yang enggak masalahnya adalah Gimana caranya Sinkronisasiin Ini kan Anak-anak itu Semua sekolah bareng Email tuh udah mulai bertumpukan Terus udah mulai Oke oke Ini mana nih Yang sekolah anak Kedua Sekolah anak ke satu Yang mana nih Terus mesti nyiapin apa aja Terus gak boleh miss-miss Terus mesti Pertama Kayak rapat Orang tua murid Yang satu Anak satu Sekolahnya beda lagi Yang mana kedua Sekarang aku baru tau ya Kenapa Ibu-ibu Orang tua Kenapa suka Nyeragamin Anak-anaknya Di sekolah yang sama Now I know Karena Iya Liburnya biar sama Masuknya sama Mungkin jadwal-jadwal Kadang-kadang orientasinya juga bareng Kadang-kadang Ya aku ngerasain kalau misalnya Beda sekolah gitu Nah itu masalah yang lain mungkin punya masalah apa minggu ini Kalau kamu masalahnya apa minggu ini? Masalahnya PPKM ini Pasti kan berdampak ke bisnis Karena banyak kegiatan dibatasi Ya maka tentunya demand tuh berkurang kan? Permintaan terhadap Bisnis Terhadap bisnis kita gitu Order lah ya Order berkurang Order berkurang Karena order berkurang Nah kita harus bisa nyesuaiin diri kan Supaya tetap bisa survive Berarti penghasilan perusahaan Penghasilan perusahaan otomatis turun Turun Sehingga kita mesti bisa menyesuaikan lagi struktur biaya di Internal kita Nah disitu yang lebih Yang lebih neken itu peran kamu sebagai pemimpin Atau ya pengaruh juga ke peran kamu sebagai suami Hah? Kenapa harus nama suami? Ya berarti gak ada Berarti tuh pure Pekanan kamu sebagai seorang profesional gitu Nyambung-nyambung sih Kan tekanan kita sebagai profesional Soalnya pekerjaan Kalau terjadi apa-apa dengan pekerjaan kita Dampaknya kan Peran kita sebagai suami juga bisa terganggu Dalam hal memberikan nafkah Dan tanggung jawab ke keluarga Nah kalau kamu tipenya nih Misalnya udah stress nih di kantor Pengennya nyampe rumah tuh gimana sih? Pengennya kayak Kalau aku tipe yang Yaudah pulang Yaudah santai-santai aja Gak usah terlalu Eh begini ya Biasa aja Hai Habis itu udah Kalau aku mau sesuatu aku minta Kalau aku mau ngomong Aku pasti akan ngomong Jadi gak perlu yang Halo Gitu kan ada tuh yang gitu-gitu Biasa-biasa aja lah Gak usah terlalu gitu-gitu Kain pintu senyum gitu Sasakan cantik gitu Pake rock mini gitu Pake tank gitu Halo gitu Gak gitu Gak suka Kalau suka aku besok gitu Enggak Gak gitu Kayak seksi banget gitu Aku pengennya aku nyampe rumah Kamu baris berderet Kemaan anak-anak Oh Pacara kali Sambut Ntar salaman Sosatu Berarti Kamu tipenya Orang yang bisa Apa ya Kayak Switch off gitu Misalnya di kantor udah stres Tapi begitu nyampe rumah Bisa langsung Udah Udahan nih stresnya Udah nyampe Harus begitu Kan ada orang Banyak Karena kalau dulu Dikasal gitu katanya Apa-apa aku Keluarga aku ngajarinnya Harus bisa mampu Mesti bisa membagi waktu Dan membagi peran Sesuai dengan Tempatnya masing-masing gitu Jadi kalau Stres di Urusan pekerjaan Gak boleh membuat Jadi urusan di rumah Jadi masalah Begitupun Urusan di rumah Masalah Gak boleh bawa ke Ya itu kan teorinya Ya aku sebisa mungkin Kan begitu Tapi bukan berarti Artinya gini Bukan aku stres Marah-marah di rumah Terus dateng ke rumah Marah-marah sama orang Gak gitu aku Aku sering diomeli Nama kamu Itu emang enggak Itu bukan urusan Nama stres Itu emang ya Natural aja Gak tapi ya bener Gitu Gak begitu Gitu Ada orang yang bilang gini Adalah Tapi walaupun Pasti kalau stres Di kantor Kerjaan Pulang ke rumah Paling dibawa cuman Kadang-kadang itu kan Curhat-curhat Meluapkan ini aja Gak apa-apa sih Kalau itu Cuman kadang-kadang Terus mikir Terus mungkin laptopan Terus mikir Apa Browsing Terus mikir Gitu Soalnya ada yang bilang Aku gak perlu disebut lah Orangnya siapa Tapi I think dia adalah Pengusaha Salah satu pengusaha Besar di Indonesia Intinya Every time Kalau a man Goes to work Itu Artinya Actually We go to a war Gitu Nah pulang dari war Itu maunya Ya baik-baik aja Disambut Atau misalnya Tenang-tenang aja Gitu Nah Apa namanya Kamu punya pemikiran yang sama Kayak gitu Ya bener lah Jangan pulang Tiba-tiba Dihadepin sama masalah lagi Paling malas diapain Paling malas Yang ini gini Ini Nah ya Ini udah banyak PR nih Masalah di pekerjaan Pulang sampai rumah Malah dikasih masalah lagi Jadi pengennya Kalau kamu nih Aku gak tau Suami-suami di luar Cuman kalau kamu Tipenya Kalau ada masalah di rumah Kamu pengen istrinya Nyelesaikan sendiri Atau Didiskusiin Tapi Cara penyampaiannya yang enak Atau Gimana Ya Sebisa mungkin diselesaikan sendiri Tapi kalau emang gak bisa Ya wajar lah Namanya Suami-istri kan harus bisa Saling support Ya boleh aja diskusiin Tapi sebisa mungkin kan Diselesaikan Oleh istri Kan gitu kan Paling tidak Hal-hal yang Inilah Hal-hal yang Apa Relatif Basic dan simple Contoh Misalnya WC Bocor Gitu Sampu mati Sebenarnya itu bisa diselesaikan Nama istri Karena kenapa Bukan istri ngerjain Istri tinggal nyuruh orang Apalagi di rumah banyak orang Reget gak boleh Yang masuk guys Ini aku mau Ngebuka aja Kalau sekarang karena lagi pandemi Mungkin PPKM Jadi di rumah aku Kalau pada umumnya Sebelum-sebelumnya Orang kan banyak Di rumah Dari satpam lah Dari supir yang Inilah Dari Banyak-banyak orang gitu Jadi artinya Bisa disuruh kan Tinggal Minta tolong Artinya bisa minta tolong Aku salut banget Sama ibu-ibu rumah tangga Yang 100% di rumah Kenapa? Kamu tau gak kenapa? Kenapa? Karena menurut aku Ibu-ibu yang 100% di rumah itu Dia gak lengkap Kalau 100% di rumah Enggak Enggak Dia tuh gak Karena kalau lengkap itu Harusnya gak cuman rumah Tapi ada tangganya Jadi Ibu rumah tangga Aduh Ampun Anyway Ibu-ibu yang 100% Di rumah itu Ya ibu-ibu rumah tangga Itu tuh Menurut aku Aku salut Karena mereka punya Me time-nya tuh Dikit banget Pasti Semuanya mereka harus Urus jiwa raga Oh iya Kalau kita Yang bekerja Kita masih punya Kesempatan keluar rumah Biar gimana nih ya Misalnya keluar rumah Mau naik kendaraan umum Mau jalan kaki Mau naik kendaraan pribadi Itu tetap ada Hawa luar Yang lumayan bikin Suasana baru Sementara kalau orang yang di rumah Terus kebayang gak sih Segede apapun rumahnya Seberapapun ukuran rumahnya Pasti ada tuh yang kayak Huh gitu Kayak You know Pasti ada kayak gitu Makanya aku salut banget Semangat Buat semua ibu-ibu rumah tangga Apalagi di jaman pandemi kayak gini kan Tuh Semuanya keliatan di mata Tapi kamu Kamu kira-kira bisa gak Di rumah gitu Tipe yang di rumah gitu Aku sebenarnya Kira-kira Orangnya rumahan Tapi Aku suka kerja Ini gak maksudnya bisa gak Di rumah aja gitu Di rumah aja kerja gak Seperti buru rumah tangga yang tadi Aku belum pernah sih Jadi sulit kayaknya Sulit Kamu aja sulit di rumah terus Gimana aku Aku buahnya main pergi-pergi Oke kalau gitu Kita akan terima caller ya Yang akan curhat masalahnya dia Caller siapa? Bu Ayu Pak Regi Aku bingung Aku tuh liat Bu Ayu kan bareng sama kaku Aku juga pengen tinggal sama orang tua aku Aku pengen ngurus mereka karena udah tua Tapi suami gak mau tinggal bareng Karena menurut dia di kapal cuma ada satu nakoda Wow eh tapi ini sebelum kita ngomong Aku mau ngucapin makasih ya Makasih kamu udah Apa ya Dengan Dengan bahagia Dengan senang Dengan happy Dengan ikhlas gitu Menerima orang tua aku Untuk tinggal bareng gitu Pas nikah Jadi kan aku Anak satu-satunya Terus aku akhirnya Pindah kesini Sejak kita nikah Bapak ibu aku waktu itu masih di BSD Terus akhirnya Nenek aku meninggal Bapak ibu aku aku tempatin disini Ada di rumah depan Tapi akhirnya karena aku kerja Jadi aku Dulu tuh Bapak ibu kalau siang disini Waktu aku kerja Habis itu kalau misalnya Aku udah pulang Bapak ibu pulang ke rumahnya Di depan gitu Tapi akhirnya tinggal disini bareng-bareng Dan aku tuh Bentar aku nangis Ya makasih Makasih Udah Ah dia mah gitu deh Makasih Apa sih Biasa aja kali Ya gak Diterharu gitu Makasih udah Mengabiarin Apa ya Mersilahkan gitu Ini tuh kasus tuh Kayak gini tuh banyak Gitu kayak Ya oke terus Point of view kamu Sebagai seorang suami Kalau udah kasus kayak gini Suaminya gak mau tinggal bareng Karena menurut dia di kapal Cuma ada satu nakoda Kalau point of view kamu sebagai suami Bentar aku kasih point of view aku sebagai istri Gini Kan semuanya Kondisinya kan berbeda-beda Gak bisa disamain Tergantung Kalau dalam hal aku Aku bersyukurnya Dan Alhamdulillahnya Aku setuju Memang Yang namanya Rumah tangga itu Harus jelas Imamnya adalah suami Nah aku sangat bersyukur Alhamdulillah Karena mertua aku Baik bapak maupun ibu Itu sangat Menghormati Dan mengerti Ya Prinsip itu gitu Bahwa anaknya menikah dengan Aku Aku menjadi suami Daripada anaknya Maka imamnya adalah aku Jadi terlepas Tinggal bareng Dan lain-lain Ya artinya Aku yang memahami Bahwa aku sebagai suami Kepala rumah tangga Walaupun tetap Aku tetap harus Merespek beliau Karena sebagai orang tua Tetapi di sebaliknya Dia juga Alhamdulillah Dia merespek Aku sebagai suami Sebagai kepala rumah tangga Sehingga Tidak melampaui Apa yang menjadi Tempatnya gitu kan Artinya yang diperluin Emang dua-duanya Dua-duanya paham aja Sadar aja bahwa memang Suami sebagai Kepala rumah tangga Sebagai imam Tetapi harus merespek Ayah mertuanya Karena biar gimana Dia mesti tahu Ayah mertuanya itu kan Punya ikatan batin Emosional dengan putrinya kan Karena aku juga punya Anak perempuan Aku ngerti tuh Bons Apa namanya Ikatannya gitu Jadi sebagai suami Imam ya Gimana lah harus Merespek itu gitu Tapi sebaliknya juga tadi Kalau si ayahnya Si mertuanya itu bisa Merespek Walaupun dia punya Ikatan batin Yang sangat kuat Dengan Anak perempuannya Tapi ketika emang Dia udah menikahkan Ijab kobulkan Si anak perempuannya Ke suami ini Maka dia harus Sadar juga kan Bahwa emang Udah saya serahkan Dan itu udah menjadi Tanggung jawab daripada ini Paling dia hanya Berperan sebagai Tinggal bareng Kalau ada masalah Mungkin membantu Menengahi Bukan membela Kanan atau kiri Tapi menengahi Sesuai dengan Objektif gitu kan Yang penting terbaik Untuk rumah tangga Dan tidak melampaui Tadi Kewenangan Sang suami Sebagai imam dan Kepala rumah tangga Ya ini Nah tapi itu Kasusnya tergantung juga lagi Kasusnya tinggalnya Dimana Kalau tinggalnya Di rumah Mertua Ya biar gimana Mungkin Beda lagi tuh Kasusnya Kalau tinggalnya Di rumah Sang anak Ya mungkin beda lagi Jadi artinya Itu kondisi berbeda-beda Situasional gitu ya Situasional Abis disamaratakan Tapi prinsipnya Yang paling penting Kunji itu Saling memahami Saling menghargai Tempat dan posisi Masing-masing Intinya kan itu Kalau point of view Aku dari istri Ya emang sedih sih Kan kita kan Kadang-kadang Anak perempuan Terutama ya Pengennya tuh Bareng terus Sama orang tua gitu Kalau lagi keadaan kayak gini Mungkin apalagi Apalagi pandemi gini ya Jadi harus jauh Terus susah ketemunya gitu Sedih Tapi kayaknya Yang bisa dilakuin Adalah Sebisa mungkin ya Kita terus kasih perhatian Walaupun beda rumah Telepon gitu Video call Sekarang udah canggih tuh gadget Ini lari Kasusnya itu Dia mau Ya tapi kalau gak bisa Kan kalau gak bisa kan Kalau gak bisa tuh Ya aku juga pengen tinggal Sama orang tua gitu Pengen ngurus mereka Ya tapi kan Kalau lagi misalnya Suaminya bilang Ya kalau bagus-bagusnya Bisa duduk bareng Terus suaminya akhirnya Ngerti kayak tadi Yang kayak Suami aku bilang gitu Tapi kalau gak bisa Ya kan Daripada Cari cara lain Daripada ya kan Daripada misalnya nih Fight terus sama suami Jatuhnya bukan diskusi ya Fight yang ada rumah tangganya Nanti berantakan Orang tua juga Sedih kan Jadi maksudnya Sampai bisa Bisa mendapatkan Yang kita inginkan Misalnya tinggal bareng gitu ya Ya udah Teleponan terus gitu Video call terus Dan kalau bisa selalu Kasih rezeki sama mereka Kasih uang Walaupun gak seberapa Mungkin Orang tua juga gak ngeliat itu Sebagai sesuatu yang mereka butuhin Tapi mereka seneng Nah Dengan kayak gitu kan Kitanya ini juga jadi lega nih ya Ibaratnya ngurus orang tua dari jauh Orang tua juga ngeliat komunikasinya lancar Sama anak Sama menantunya juga Kelihatan Apa namanya Komunikasi lancar Mungkin sampai suatu hari nanti Bisa tinggal bareng Ya Alhamdulillah Tapi kalau sampai akhirnya enggak Ya mungkin emang itu Jalan hidupnya gitu Oke karena Karena ini adalah yang perdana Kita kenalan lagi Terus kita ngejawab Semua yang mau curhat-curhat Jadi kita Ini dia versi kita Jadi nanti kita Nextnya Kalau yang mau curhat Mau cerita Silahkan aja ya Di komen Nanti kita akan coba jawab Dari point of view Suami dan istri Dan kita akan juga sharing Masalah kita Apa sih minggu ini Masalah kamu apa sih minggu ini Gitu kan Werduh gak suara aku Oke dari tetapannya Gak usah diperjelasin Share, subscribe Like, comment Punya loncengnya Jangan di skip kayak iklannya Terima kasih ya suami Terima kasih istri gitu kayak Dicopot aja Terima kasih ya istri Terima kasih ya istri Terima kasih ya istri Terima kasih ya istri